Hai enggak memang cuma sebentar waktunya cuman berapa menit ya 6 menit cuma mau nanya gimana enggak denger suaranya mbak halo halo dah oh iya dulu kan saya kerja di ini ya di Taiwan tiga tahun di sana enggak pernah dikasih makan suaramu jembrit-jembrit mbak jangan pakai hand free pakai hand free kayaknya kalau teleponan pakai hand free kayak di sebuli iya ada di bawah ya wes oke 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 dulu kan di Taiwan tiga tahun ya di sana suaramu cili banget aku lagi enggak denger tak matiin loh sayang soalnya volume aku sudah tak banter nih udah tak banter nih silahkan wes dulu kan di ini ini masuk ke YouTube gak mungkin ngangkat telepon aku dok oh iya maaf biasanya kan aku kan dulu kan pernah lihat konten kalau di Taiwan kan dulu kan ini mumpung masih hari libur bisa teleponan di Taiwan kan enggak pernah dibeli makanan ya di sini di sini di jamin cuma HP kan disita di waktu dikasih 30 menit aja 30 menit malam itu enggak pernah kalau siang enggak dipegangin hari libur ini kan hari libur makannya dikasih waktu sampai jam setengah satu setengah ini memang peraturan di sini di Hong Kong itu kayak gitu ya siapa yang bilang ini adalah peraturan makanya saya nanya sama mem apa peraturan kayak gitu atau gimana gitu loh oke masalah jam kerja itu memang peraturannya tergantung dari macik kamu tapi kalau masalah hari libur itu adalah hal kamu keluar kapan aja karena dalam peraturan adalah dikatakan libur selama 24 jam tapi bukan berarti kamu harus 24 jam ada di luar tapi maksudnya adalah selama 24 jam kamu tidak boleh bekerja itu menurut peraturan makanya kalau aku kan enggak boleh keluar jadi di rumah jam pagi itu ngerjain dulu lah kerjaan yang ini maksudnya bersih-bersih dulu jam 9 masuk kamar nanti jam setengah satu itu suruh keluar main keluar masak kayak gitu kan masak buat makan kita sendiri sih sebenarnya jam 2 masuk lagi ke kamar tidur sampai jam 4 sampai jam 5 dikasih waktu telpon habis itu ya disita lagi HPnya nggak boleh pegang HP lagi nanti malam udah nggak dikasih HP lagi selama satu minggu tuh cuma setengah jam telpon suami Oke jadi kamu dari situ sudah berapa lama baru makanya saya emang peraturannya kayak gini disini gitu katanya di rumah ini maksudnya Oke kamu baru itu berapa lama sayang baru 2 minggu Mem makanya saya apa emang nanya sama Mem apa emang peraturannya disini begini gitu loh kan saya tadi bilang nggak ada peraturan seperti itu cuman kan kamu masih baru masih masa-masa penyesuaian jadi yuk kamu kan niatnya ke sini kan cari uang bekerja bener nggak bukan mau main HP teleponan jadi ya disesuaikan dulu loh dimpet dulu loh Hai paham nggak maksudnya ya kamu harus kuat-kuat mempet masa ya 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 karena memang ya ya kamu masih seminggu dua minggu masa sudah bingung orang ada anak yang sampai nggak pegang HP setengah tahun demi penyesuaian kan ya nggak apa-apa tuh lain kali pelan-pelan ya enggak Oke terus kalau emang sifat orang orang sini tuh emang kayak gini ya kalau salah sedikit tuh emang kalau itu kayak mau lebar barang kayak gitu Hai loh saya tidak bisa bilang itu sifatnya orang Hongkong kayak gitu kan orang Indonesia pun ada yang seperti itu kan itu sifat seseorang beda-beda itu pribadi orang beda-beda ada orang yang baik sekali ada yang orang jahat sekali tidak tergantung dari orang Hongkong atau orang Indonesia orang Malaysia orang Singapura ada yang baik ada yang nggak baik jadi ya tapi memang kebetulan orang apa maksudnya kalau ex-Taiwan memang kaget ya betul karena aku selalu bilang yang ex-Taiwan kan semuanya banyak yang mental tapi banyak juga yang pertahan itu ketinggal kamu tujuan kamu kuat nggak kalau kamu bilang nggak kuat Yoh nggak kuat sayang kalau kamu bilang kuat ya kuat itu semakan dari kamu sendiri kalau kamu nggak megang HP nggak kuat ya udah nggak apa-apa ngeberikan aja tapi ingat resikonya kamu harus bayar potongan harus pulang Indonesia harus ini harus itu dan kemungkinan besar kamu masih lama lagi kalau mau balik Hongkong kalau kita seandainya sudah lunas potongan gitu kalau kita kirim itu nanti seboleh nggak kalau pindah itu kalau udah selesai potongan pindah-pindah apa pindah-pindah majikan iya lah penggaruhnya kamu nggak habis potongan pindah lagi emangnya nggak potongan lagi kata temanku nggak nggak potongan lagi ya saya kurang tahu dok saya kurang tahu satu hal lah kamu habis potongan yang saya tahu ya kalau kamu nggak potongan lagi atau nggak bayar duit nggak mungkin Ejen bantu kamu sayang nggak ada yang gratis dalam dunia ini kalau ke sekarang kalau sekarang temenmu bilang nggak potongan giliran ada masalah giliran potongan kamu yang tanggung jawab atau temenmu yang tanggung jawab saya sendiri maksudnya kalau kalau seandainya itu kan saya nanya sama men kalau pindah lagi maksudnya bayarnya berapa gitu saya kurang tahu tapi yang saya tahu kalau kamu nge-break interminit itu biasanya menambayar berapa banyak saya kurang tahu karena saya sekarang bukan stafnya Ejen Hai jadi kamu tetap bayar nggak mungkin kamu nggak bayar statusmu interminit ngapain aku ngejeng kamu kenapa nggak nyari yang ini saja bener nggak iya maksudnya bukan interminit sih itu kan mengundurkan maksudnya udah lunas maksudnya interminit atau break itu di Hongkong ini sama aja lho dok nggak ada bedanya putus hubungan putus kontrak Oke jadi kalau kamu mengundurkan diri ini bukan berarti statusmu itu lebih baik daripada di interminit sama-sama nggak ada bedanya Hai kayak gitu ya betul jadi kenapa kamu pingin buang-buang waktu job kamu yang kamu pakai sekarang ini itu impiannya anak-anak yang sekarang di PT belum dapat majikan job yang kamu pegang saat ini impian orang-orang yang sakit medikal pingin kerja di Hongkong kenapa enggak ditambahi syukur ya Tendok mau baru dua minggu enggak disyukur sih sebenarnya cuman enggak kuatnya tuh kalau pas maaf kalau pas dia itu lagi ternyata gitu loh enggak kuat sayangnya enggak kuat enggak terbiasa sama omongan kasar gitu loh lah ya namanya ikut orang londok iya ngerti waktu di sana tera-tera tapi nggak sampai kayak gini nggak banting-banting barang gitu loh ya kenapa kamu harus sedih barang-barang dia sayang legowo aja relax kalau kamu bawa perasaan hatimu hancur ya hatimu hancur jangan ikut orang kok hatinya yang dimakan jangan ini dibanting barang-barangnya tapi dia yang penting dia enggak mukul kamu dan orang Hongkong itu anti kekerasan dia enggak akan mukul kamu karena dia takut banget sama polisi ngerti ya dengarkan omongan saya dimana kamu cuman kerja dibanting barang dia piring-piringnya dia lebah-bahan apa? terus ngomong ada tembok, lebah-bahan apa dibanting yang penting saya dapat gaji bener apa ya? sementing aku enggak dipukul ya thank you kuatkan hatimu kamu sudah menikah Alhamdulillah makanya kalau kalau pas ikut kan mau telepon anak kan anak lagi sekolah suami kerja kan nggak bisa telepon teleponnya nanti sore jam malam kadang anak udah tidur gitu loh terus kamu udah bicara dengan agentmu belum? udah katanya nanti nunggu potongan habis kayak gitu loh nunggu potongan habis maksudnya dikomplain baru setelah potongan habis? iya aku jenengi menyelamatkan diri sendiri tanpa memedulikan orang lain? di sini sekarang masa kamu ngomongin tahun depan dok ya bener gak? nah ya aneh oke oke bener Aduh, macam-macam. Yowes, kamu liburan kalau kamu ngomong sama majikanmu, kamu boleh main di rumah hingga sini, ya. Masalahnya aku tuh nggak pernah keluar, ya, men. Iya, kan masih dua minggu tomah tonas. Mungkin lain kali kan diijinkan, dong. Ngerti nggak? Yang penting kamu kerja lebih baik lagi, ya. Nggak. Sukses selalu, tak tunggu di garis finish. Ayo nge-break, ben. Nggak emang-emang duit dan waktu. Siap, men. Anakmu umur berapa sih? Anakmu sendiri umur berapa? Anakmu 7 tahun. Nah iya, 7 tahun masih SD loh. Koleh duit sih ngokeh, kayak biaya sekolah EDE. Ngerti? Oke, oke. Siap, siap. Dari nada bicaramu, kamu pasti bisa. Kamu pasti bisa menundukkan majikan. Ngerti? Siap, ben. Iya, kamu pasti bisa, tak tunggu kamu. Ngerti? Oke, siap, siap. Oke, ya, oke, bye-bye. Oke, ini buat kalian semua, Ektaiwan. Oke, setelah 4 bulan yang lalu itu yang telepon saya semuanya Ektaiwan dan mengatakan tidak kuat, tidak kuat, tidak kuat. Tapi sampai sekarang mereka masih bertahan. Syukur Alhamdulillah, saya merasa senang, saya merasa bahagia saat kalian mampu bertahan di pertarungan dunia persilatan. Itu saya sangat-sangat bangga sekali. Tujuan saya apa sih? Memberikan kekuatan dari belakang kalian. Kekuatan yang tidak pernah ada dan membuat kalian bisa bertahan. Jadi, buat kalian yang saat ini di Taiwan, punya rencana di Hong Kong, atau Anda Ektaiwan dan sekarang pulang ke Indonesia, punya rencana ke Hong Kong. Dengarkan ini sekali lagi. Hong Kong itu keras. Hong Kong itu kejam. Hong Kong itu indah. Hong Kong itu sangat membahagiakan, sangat indah. Tergantung dari kamu maunya apa. Jika kamu maunya main dan liburan saja, Hong Kong bukan tempat yang tepat. Tapi kalau kamu mencari kebebasan, keindahan, kegayaan. Oh kegayaan ini, apa misalnya? Sepokong ngunuh kui lah. Hong Kong adalah sambel. Pertama kali dimakan, pedas, meletak-meletak. Tapi lama-lama yang nagihi. Bagi Anda Ektaiwan, Hong Kong adalah indah. Bagi yang kuat, bagi yang tidak kuat, Hong Kong adalah malah petaka. Jadi, ubah mindset kalian yang menganggap bahwa kalian sudah pengalaman, menganggap kalian sudah Ektaiwan, kalian sudah tahu semua. Tidak. Bahkan yang Ektai Hong Kong 20 tahun satu majikan saat pindah majikan, mereka tidak kuat. Ngerti? Jadi, ada beberapa orang yang selalu bilang, saya Ektaiwan, saya tidak ingin lagi di PT karena ini, karena itu. Yaudah, nggak apa-apa. Tapi saya selalu bilang, Hong Kong tidak mudah. Hong Kong tidak indah. Hong Kong tidak mudah dan tidak indah. Jadi, buat teman-teman yang di luar sana, tapi Hong Kong sangat membahagiakan bagi orang yang tahu. Hong Kong adalah sambel bagi orang yang mengerti. Jadi, terserah Anda, hidup adalah pilihan. Saat saya mengatakan ini, Anda bisa memilih yang terbaik atau memilih yang terjelek. Tapi, saya pribadi lebih baik berusaha, kenapa tidak. Dan Hong Kong orang-orangnya suka marah-marah. Itu identik dengan majikan Hong Kong, itu emosian. Padahal orang Hong Kong itu sebenarnya orang yang pekerja keras. Hong Kong itu sangat, sangat, apa ya, toleransi sekali. Hong Kong itu sangat mengerti sekali. Asal kita juga memberikan pengertian yang benar. Jangan suka ha'min. Itu yang sering terjadi cemberut. Jadi, saya tidak cemberut, marah, dan tidak jelas. Itu saja dari saya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua malu hidup saja. Dan bye.